Intro Umat beriman yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi. Hari ini adalah hari Kamis 22 April 2021, pekan ketiga Pasca. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 44-51. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapak datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana? Di Padanggurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mudriman yang terkasih, ada orang yang pernah mengatakan cinta itu seperti magnet. Memiliki kekuatan untuk menarik segala sesuatu yang terbuat dari bahan yang mengandung kasih sayang. Kemudian melekatkan dirinya pada sesuatu. Ada begitu banyak bahan yang bisa melekat pada magnet itu. Sesuatu itu bisa saja orang, bisa saja benda, bisa mainan, bisa tumbuhan, atau bisa juga hobi. Ada begitu banyak hal yang bisa melekat karena cinta. Itulah mengapa saya katakan cinta itu ibarat magnet. Nah, umur beriman yang terkasih, demikian pun juga dengan cinta Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Kita semua ibarat magnet-magnet kecil yang ditarik oleh magnet yang besar. Penarikan itu bukan secara paksa, melainkan karena adanya gandak bebas dari manusia. Dalam bacaan pertama, pada hari ini dikisahkan tentang Filipus yang diutus oleh Tuhan. Ia berjumpa dan bertemu dengan Sida-Sida. Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Namun ia tidak mengerti arti dari kitab itu. Maka Filipus datang menjelaskan kepadanya sampai pada kesaksian imannya akan Yesus Kristus. Dengan demikian, Sida-Sida ini pun tertarik ketika melihat air, ia meminta Filipus untuk membaptisnya. Dan Filipus berkata, asalkan engkau percaya, maka aku akan melakukannya. Dan akhirnya, Sida-Sida ini pun dibaptis. Mabriman yang terkasih, Sida-Sida ini ditarik oleh Allah, bukan secara paksa, melainkan karena kehendak bebasnya. Dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini pun mengisahkan hal yang sama. Yesus berkata, tidak ada seorang yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku. Dengan kata lain, semua orang yang datang kepada Yesus karena ada sesuatu yang menarik mereka. Apa yang menarik mereka? Apa yang menarik kita semua? Sehingga datang kepada Yesus. Yakni, roh Allah. Rahmat Allah. Itulah yang menarik kita. Sehingga kita semua mau datang dan percaya. Mabriman yang terkasih, saya ingin menyeringkan sebuah kisah. Ada pasangan muda, mereka belum menikah, masih pacaran. Yang satunya beragama katolik dan yang satunya non-katolik. Setiap hari minggu, lelaki ini, sang lelaki mengantarkan pacarnya ke gereja katolik. Hanya sampai di pintu gerbang gereja, lalu ia pulang ke rumah. Begitu seterusnya. Lantas mereka belum menikah karena belum ada keyakinan yang kuat dari keluarga sang lelaki. Dalam perjalanan waktu, perempuan ini berdoa agar pacarnya tidak hanya mengantarnya ke pintu depan gereja katolik. Tetapi juga mau mampir. Bahkan mengikuti bersama perayaan ekaristi. Memang awalnya mereka menemukan jalan buntu karena sang lelaki tidak pernah ada niat untuk mampir di gereja katolik. Entah kenapa suatu hari, bukan karena Natal dan Pasca, lelaki ini mau untuk mampir di gereja itu. Setelah mampir di gereja itu, ia bersama-sama dengan pacarnya menuju ke tempat duduk, berdoa. Dan di sana ia merasakan sesuatu yang lain. Ia merasakan atmosfer yang berbeda di dalam gereja katolik. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ia semakin aktif di gereja. Ia pun pada akhirnya meminta agar ia dibaptis di dalam gereja katolik atau diterima di dalamnya. Betapa bahagianya pacarnya, mereka pun segera mengurusnya agar laki-laki ini diterima di dalam gereja katolik. Dan akhirnya, ia diterima dibaptis dan mereka pun bisa menikah sakramen katolik dan katolik. Umat beriman yang terkasih inilah contoh konkret bagaimana ada orang-orang yang ditarik oleh Bapak, ditarik oleh Tuhan untuk semakin mengenalnya. Dan inilah yang saya katakan dengan magnet spiritual yang menarik kita sebagai magnet-magnet kecil untuk bersatu dengan Tuhan. Nah, mari kita kembali merenungkan dan bertanya ke dalam diri kita. Apakah kita pun dalam hidup ini mau untuk ditarik oleh Tuhan? Mau untuk melihat Tuhan? Mau untuk mengikutinya? Sama seperti pemuda dalam kisah tadi. Semoga kita semua hari ini dan hari-hari yang akan datang. semakin mau untuk ditarik oleh Tuhan dengan kehendak bebas yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak Putra dan Ruh Kudus. Amin. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.